Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS yang berjudul Permintaan dan Penawaran, masih dengan saya Rizki No Priyanita Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta datangnya dari pihak rumah tangga konsumen yang membeli dan mengonsumsi sebagian besar barang konsumsi atau jasa Adapun penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan datangnya dari pihak produsen atau perusahaan yang menjual dan memproduksi jumlah barang atau jasa Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Yang pertama, harga barang itu sendiri Yang kedua, harga barang substitusi Yang ketiga, pendapatan konsumen Yang keempat, selera konsumen Yang kelima, pertambahan penduduk Dan yang terakhir, asumsi terhadap perubahan harga Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Yang pertama, harga barang itu sendiri Yang kedua, kemajuan teknologi Yang ketiga, harga input Yang keempat, jumlah perusahaan dalam industri Dan yang kelima, perubahan harga barang Substitusi dan komplementer Perbedaan permintaan dan penawaran Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen disebut juga dengan permintaan Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh produsen disebut dengan penawaran Teori Proses Terbentuknya Bumi Teori yang pertama Teori Nebula atau Kabut Dikemukakan oleh dua ilmuwan Yaitu Immanuel Kant Pada tahun 1753 Dan Petre de Laplage Pada tahun 1796 Teori Nebula Biasa disebut juga dengan teori Kant-Leb-Lebz Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut Kabut tersebut mengandung gas hidrogen Suatu waktu, kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin Dari sana terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi yaitu matahari Teori yang kedua Pasang surut gas atau tidal Dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey Pada tahun 1918 Mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu Ada sebuah bintang yang mendekati matahari Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari Dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari Yang ketiga Teori Big Bang Menyebutkan bahwa di alam semesta ini terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya Putarannya ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapa terlepas dari pusatnya Dalam teori ini disebutkan juga bahwa ada sebagian besar yang membentuk cakram raksasa Cakram raksasa ini meledak membentuk nebula Nebula atau asap mendingin selama 4,6 liar tahun Teori Bintang Kembar Dikemukakan oleh astronom R.A. Leitleiton Dalam teori ini dikatakan bahwa ada dua bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet-planet Kemudian salah satu bintang tersebut meledak Ledakannya ini menyebabkan menyebarnya serpihan material yang akhirnya terbentuk menjadi planet Sementara matahari adalah bintang kembar yang tidak meledak Itu sebabnya planet yang terbuat dari ledakan bintang tadi memiliki gaya gravitasi mengelilingi matahari seperti halnya bumi Teori Planetisimal Dalam teori ini, Foles, Ray Martin, dan Thomas mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal Suatu ketika ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari Sehingga ada sebagian materi matahari yang terlepas dari bertebaran pada orbitnya Lama-kelamaan material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauhi dari matahari Namun, material-material yang kecil tersapu oleh material yang lebih besar kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya Pada akhirnya, terciptalah planet-planet dari material tersebut Salah satunya yaitu bumi yang kita tempati saat ini Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa dikerjakan soalnya dan tetap semangat Terima kasih telah menonton